Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta PT Aetra Air Jakarta dapat menyelesaikan kebocoran penggunaan air tanah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. AHOK juga meminta adanya pemberian sanksi yang berat bagi para pelanggar. AHOK menilai kebocoran penggunaan air tanah selama ini dikarenakan adanya oknum yang terlibat sehingga terindikasi adanya pembiaran penggunaan air yang berlebih dari pihak yang tidak bertanggung jawab. AHOK juga membenarkan adanya penggunaan air tanah oleh 44 instansi pemerintahan DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta PT Aetra Air dapat memenuhi suplai air ke seluruh warga Jakarta agar bisa menghentikan penggunaan air tanah di ibu kota. Perkelihatan loh barangnya, pipanya loh. Yang pakai air kelihatan. Nah, di dalam ini lurah kamat yang tidak andalkan ini. Tapi masanya suplai airnya nggak sanggup. Nggak sanggupnya kenapa? Pembiaran, pencurian 40% lebih. Terus ngotot mau nambah air dari jati luhur. Bener-bener, saya setuju mau perbaiki sungai. Saya setuju, tapi kan jauh lebih cepat nutup bocor dong. Kamu tahu nggak sih bocor kemana? Siapa sih tahu yang makainya siapa. Cuma kenapa didiemin? Digugat, murah. Cari pakai perda. Karena mungkin ada oknum yang main. Gugat yang kejam dong. Perusahaan lingkungan, biar 12 tahun, 15 tahun, 15 miliar gitu bro.